Aku kan beli barang online, hari minggu kemarin itu aku beli barang online di Facebook, itu namanya kan King Sarung lah gitu ya. Nah pada hari minggu itu, terus pada hari Rabu kemarin itu tiba-tiba ada orang WhatsApp aku, ada orang WhatsApp aku, dia bilang katanya betul ini yang namanya ibu ini, betul yang mau beli sarung ini, ini mau konfirmasi tentang paketan barang gitu kan. Nah aku bilang iya, aku bilang iya, terus dia telpon ke aku, nah dia telpon ke aku, terus dia ini katanya, Mbak ini, ini kamu paketannya itu, ini paketan ilegal gitu kan, paketan ilegal ini udah lagi kami periksa gitu, udah di biaya cukai. Nah terus, terus aku bilang loh, kok ya kamu tanyakan, aku kan bilang aku kan pembeli, aku kan gak tau apa-apa, aku bilang kayak gitu, itu barang ilegal atau apa kan, aku gak tau orang namanya, aku beli, aku kayak gitu kan. Terus dia bilang, jangan bilang begitu orang kamu yang, orang walaupun kamu yang beli, tapi kan ini nama ide tinta punya ibu, dia bilang kayak gitu. Jadi aku hubungin ibu, ini udah masuk, biaya cukai gimana, kalau seandainya ya udah gak apa-apa, kalau dibiarkan, kalau itu barang maksudnya gak diurus, yaudah kami akan serahkan ke inilah gitu ya, yang berwenang gitu, akan ada pasal gitu kan. Nah terus, dia intinya ngancam lah, dia bilang katanya kalau seandainya aku gak ngurusin, yaudah nanti aku datang, jangan salah kan nanti langsung, ini hari juga langsung ada pihak yang ini langsung ke tempat ibu gitu, mau penjarakan suami ibu gitu kan. Nah gitu lah, terus kan aku, terus kan aku takut lah, coba tanyakan ke ininya, ke shopnya, ke tokonya, itu apa tuh namanya, ini barangnya kok, barang ilegal gitu, kan mana ada, gak ada surat pajaknya gitu. Oke lah, aku tanyakan ke shopnya kan, aku tanyakan ke itunya, aku bilang, oh gimana sih kamu jual barang kok, jual barang ilegal, aku kan gak tau apa-apa, kok jadi urusannya begini gitu. Oh berarti itu lagi ada pemeriksaan ya bu, oh maaf ya bu, ini aku kan aku gak tau lagi ada pemeriksaan, kalau aku tau ada pemeriksaan ya aku gak akan kirim barang lah gitu kan. Nah terus sekarang gimana, ini kan bukan urusan aku, aku bilang gak gitu. Terus jangan kayak gitu bu, minta kerjasamanya dong. Kalau ibu gak mau bikinin surat pajak gitu, ya nanti kita berdua yang kena gitu kan. Nah terus kan aku takut lah, keadaan itu kan udah panik kan, udah takut kan. Nah udah kayak gitu terus, terus aku sekarang gimana, yaudah telpon aja sama itunya, ya supaya coba dia bilang apa lagi gitu kan. Nah terus oke lah, aku telpon ke ini gitu kan, yang mengaku pegawai juga itu. Aku telpon, aku bilang gimana ini kak jalan seterusnya, ya dia kasih lah aku pilihan gitu kan. Kalau ke satu itu kan dia kalau mau urusin biaya juga itu harus bayar 6 juta sekian. Terus yang kedua katanya penjara 2 tahun, yang ketiga harus bayar ganti rugi 100 juta sekian gitu lah. Nah aku kan terus yaudah lah, aku pilih nomor 1. Nah aku pilih nomor 1, yang bayar 6 juta sekian itu aku langsung transfer lah. Nah orang dia tunggu kan itu, itu gak bisa nunggu lama gitu kan. Terus, pokoknya hari ini juga bu, bukan hari ini, siang ini juga ini kalau sekarang ibu gak transfer. Pokoknya ini barang udah langsung kami gak mau tau, biarkan itu pengecekan yang akan ini lah gitu lah. Udah gitu aku ya, aku transfer lah. Nah aku bilang lah, aku transfer 6 juta sekian ini berarti ini udah deal ya, udah dapat surat apa itu namanya pajak itu gitu kan. Orang dia kan minta, yang tokonya itu kan intinya kan minta nomor serinya pajak itu gitu minta. Maksudnya nanti duitnya katanya diganti gitu, pulak, aku habis berapa gitu kan. Nah terus, oke iya bu nanti tenang aja, nanti kami akan urus gitu kan. Yang penting ibu transfer aja dulu, nanti kami urus. Oke lah, aku transfer. Nah udah uang masuk itu selat beberapa menit kemudian, dia bilang, ngatanya, Oh iya bu, gini maaf bu, ini kan harus ada tanda tangan ibu gitu kan ya. Jadi ini harus, gimana kalau gak ada tanda tangan ibu, gimana kami akan mengurus selanjutnya gitu kan. Nah aku kan bilang, lah aku kan jauh, gimana mau tanda tangan. Aku bilang kayak gitu, terus dia bilang, ya makanya tapi kan gak apa-apa bu, ada surat perjanjian sementara. Maksudnya tanda tangan sementara gitu, tanda tangan sementara. Terus dia bilang, terus kan uang lagi aku bilang kayak gitu kan. Ya iya, ada biaya lagi gitu kan. Terus aku tanyalah, berapa? 13 sejuta sekian gitu kan, hampir 14 juta lah. Udah kayak gitu, aku udah panik, udah satu panik, satu juga aku juga udah gimana gitu lah. Udah kayak gitu kan, apa itu namanya. Aku, ya udahlah aku gimana lagi kan, aku juga, aku juga tanyakan lah ke sob itu. Aku bilang, gimana ini, kau minta duit lagi. Katanya malah suruh tanda tangan, apa itu namanya, tanda tangan ini sementara gitu kan. Dia bilang, gak apa-apa, berapapun biayanya, berapapun notanya, total kalanya itu gak apa-apa, aku akan tanggung jawab. Nanti aku, yang penting mintakan nomor serinya, itu pajak gitu kan ya. Ya udahlah, katanya nanti kan mau diganti. Jadi aku yaudah transfer lahit lagi yang 13 juta sekian gitu. Nah udah kayak gitu, udahlah, udah selat beberapa menit kemudian juga, dia hubungin aku lagi. Dia bilang gini, oh iya bu, maaf banget bu, ini datanya ibu ternyata udah masuk ke Daleng gitu. Datanya ibu ternyata udah masuk ke Apolda, Jawa Tengah gitu. Lah aku kan marah lah, aku bilang gimana sih, gini-gini, gini. Terus dia bilang, enggak bu, aku kan tadi gak tahu bu. Terus ini gimana, katanya tadi udah deal semua, udah beres semua, udah gak ada apa-apa. Sekarang ini lagi gitu kan. Ya kan aku gak tahu bu, ini memang ya gimana, ini bukan saya yang minta bu, ini kan undang-undang bu. Dia bilang kayak gitu kan. Terus, terus dia inilah, terus akhirnya kan aku bilang, terus gimana ini? Ya gimana kalau harus, ya ada biaya lagi bu, 35 juta gitu kan. Ya gila, aku bilang kayak gitu. Aku uang dari mana, 35 juta uang, aku udah habis semua. Aku bilang kayak gitu kan. Terus, ya gak tahu bu, harus punya ini, aku kasih waktu dalam satu jam ini. Kalau ibu gak ada transferan, berarti ini hangus. Jadi ini aku gak mau tahu, terus ini aku udah gak mau urusin ibu lagi, gak mau tolong ibu lagi. Ini barang kami serahkan ke atasan gitu lah. Nah udah kayak gitu, aku memang kan waktu itu aku memang empengkungku udah habis semua. Udah itu kan kayaknya totalannya semua, gak tahu 20 atau 21 juta gitu kan. Lah aku udah habis semua. Lah udah, aku kalau seandainya waktu kemarin uangku masih ada mis, aku bisa transfer lagi ke dia. Karena apa, dalam pikiranku itu aku udah ketakutan, aku mikirnya itu nanti suami aku kena penjara gitu loh. Maksudnya nanti tambah ribet lagi, kena dinda sekian-sekian kan aku udah lemes banget lah waktu itu. Aku udah gak bisa berpikiran apa-apa gitu kan. Nah untungnya itu aku di bankingku udah gak ada uang gitu kan. Jadi itu aku udah gak bisa transfer dia. Terus aku juga waktu itu sibuk banget, aku masa. Udah masa dia telpon dua kali, aku gak angkat. Terus dia bilang, waktu udah habis loh bu, udah jam 4, yaudah oke. Kalau gak ini aku serahkan ke atasan. Aku bilang kayak gini, kasih lah aku waktu besok hari, aku bilang kayak gitu. Aku cari uang dulu lah, uang segitu banyaknya. Aku udah bilang aku udah gak punya uang, aku bilang kayak gitu. Ya gak bisa bu, harus ini punya kalau seandainya sampai jam 4 ini ibu belum ini punya. Udah habis, udah tamasnya udah, amin, urus lagi gitu kan. Udah aku biar, terima kasih. Biarin aja orang namanya aku, aku memang udah gak ada uang. Dan itu aku, aku sambil, kerja itu sambil pikir. Aku, ya Allah asyik, ini apa-apaan, ini. Aku apa kena tipu ini gitu kan. Nah udah kayak gitu, aku, aku. Pas kebetulan kan telpon ke rumah itu gak ada satupun yang diangkat. Nah udah kayak gitu aku telpon anak aku. Terus dia bilang, ayah mama, ini kan mama yang beli. Kenapa mama juga yang ini. Gak usah takut ma, orang namanya beli tuh gak ada apa-apa. Ini tuh, mama udah kena tipu gitu. Tapi kan uang udah masuk, mis. Udah gak bisa apa-apa lagi gitu lah. Katanya ya udah, udah stop aja. Udah gak usah ditransfer lagi. Ini penipuan gitu anakku. Terus akhirnya aku ini kan, nah mis kayak gini. Terus ya kemarin kan ini, aku kan terus bilang lah sama bosku kejadian ini. Nah terus kemarin aku disuruh lapor, disuruh ke KJRI, kan medis. Aku ke KJRI, aku lapor kemarin gitu. Lah udah, udah, udah aku laporkan. Tapi sekarang permasalahanku begini, mis. Aku sih ikhlas, mis. Aku sih baratnya udah-udahlah biarin mungkin itu udah bukan rezekiku gitu. Aku ikhlas. Tapi maksudnya aku yang mengganjal itu, Maksudnya gini, mis. Ada yang, maksudnya saudara gitu lah dari kakak menyarankan gini. Kalau seandainya gak, kita umpamanya, kita itu, Apa itu namanya, itu kan transferan itu kan masih ada. Minta nomor, minta alamatnya yang ditransferan itu kira-kira gimana ya, mis. Meribet enggak ya? Ya kamu harus laporan sama polisi dulu. Kan itu nomor rekeningnya Indonesia. Indonesia. Kamu harus laporan ke Indonesia. Ke Polres Indonesia. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Samen gak pernah lihat podcast saya tentang sarung penipu online? Gak pernah? Gak pernah lihat? Oke, apa yang kamu lihat di podcast-nya mis ini? Ya aku, aku yang aku lihat itu ya semacam maksudnya kayak bukan penipuan. Jadi kayak semacam kayak dari Indonesia. CC itu maksudnya apa itu namanya udah beberapa tahun di sini terus udah tua kesini lagi gitu lah. Inspirasinya begitu-begitu gitu aku lihatnya. Jadi belum pernah melihat bahwa ada mbaknya sudah banyak loh. Apalagi mau lebaran. Mis ini selalu mengingatkan habis lebaran. Suasana sebelum lebaran. Kalian itu mau ngasih kejutan buat keluarga beli sarung online. Itu sudah berkali-kali saya menyatakan bahwa itu adalah penipuan. Dan tidak ada biacukai menelpon kalian. Biacukai tidak akan pernah menelpon kalian. Jadi tidak ada biacukai mengancam-ngancam gitu tidak ada. Nah saya yang sangat kecewa adalah kamu sudah kirim uang. Kalau kemarin ada mbaknya diancam. Mbaknya diancam dia telpon saya dan kebetulan saya bisa ngangkat. Jadi kalau kalian siapapun yang diancam. Kasih nomor saya ke mereka. Bilang aja kakak saya yang akan menelpon. Atau kasih Youtube saya ke mereka. Karena kebanyakan dari sendikat-sendikat itu sudah mengenali saya. Calo-calo yang tidak jelas itu sudah mengenali saya. Jadi caranya untuk antisipasi. Kirimkan nomor saya. Ini kakak saya yang akan bayar dendanya. Ini saudara saya yang akan membayar dendanya. Uni TKW Hongkong yang akan membayar. Jadi itu adalah sendikat penipuan. Tapi samanya 21 juta sudah melayang. Padahal harga sarung berapa mbak? Benar gak? Iya, iya betul. Jadi kalau mau diungkapkan apakah bisa? Bisa. Kamu pulang Indonesia? Karena yang ditipu kamu. Gak banyak. Jadi sekali lagi saya selalu katakan. Kalau sudah ketipu. Telepon saya sebenarnya gak ada gunanya. Karena saya gak bisa bantu. Betul. Tapi kalau kamu saat ditekan. Mereka bilang satu jam itu biar pikiranmu panik. Karena mereka sudah menghantam psikologi kalian. Mental kalian itu sudah dihantam sama mereka. Jadi suami mau dipenjarakan atau apa itu mental kalian yang dihajar habis-habisan. Nah, kalian tidak bisa berpikir jernih. Benar, benar. Ya itulah yang saya katakan. Kenapa mental kita harus diisi yang jernih. Kenapa saya bilang. Tonton videonya Miss Uni jika ada waktu. Jangan nonton yang lainnya. Kenapa? Karena video Miss Uni hampir 11 ribu. 3 ribu video itu adalah penipuan. Penipuan online. Jual beli HP. Beli online. Itu 3 ribu video. 3 ribu video tentang garangan. Jadi hampir 3 ribu orang loh mbak ditipu mbak. Dan sampe yang 3 ribu satunya. Kalau sampe yang sering ngeliatin saya live. Ngeliatin saya live. Teman-temanmu langsung ngomong. Fik kamu kena tipu. Mereka sudah paham. Alur pembicaraannya sampean. Cara sampe berbicara. Teman-teman yang sudah selalu melihat live saya. Karena sebenarnya jam 9 itu adalah live saya. Saya itu biasanya gak mau ngangkat telpon. Tapi karena admin saya bilang. Miss ini sangat penting sekali. Tolong diangkat Miss. Jadi. Oh yaudah. Tak angkat dulu. Posisi saya live. Jadi teman-teman itu sudah tahu. Sampe jalan ceritanya. Alur ceritanya mereka sudah tahu. Fik kena tipu. Karena mereka selalu mendengarkan saya ngeceh. Sampe mereka itu hafal loh mbak. Mereka itu hafal. Jangan saya. Bukan saya ya. Kalau saya sudah menghadapi 3 ribu masalah. Teman-temanmu yang lihat online saja. Dari cara bicara kamu. Mereka sudah tahu kamu kena tipu. Ah gitu. Iya. Karena satu jam. Dikejar-kejar pajak. Sekali lagi. Saya kenal orang pajak. Saya tahu orang pajak. Cara orang pajak gak kayak gitu mbak. Cara orang pajak itu sangat elegan. Dan bahasa mereka tidak pernah mengancam. Walaupun saya pernah bentrok sama orang pajak. Orang pajak itu bahasanya halus. Kesopan santunan itu ada. Siap ibu. Ijin lapor. Maaf ibu. Prosedurnya seperti ini. Siap ibu. Laporan selesai. Jadi mereka itu. Bahasa-bahasa itu yang tidak dimiliki oleh penipu. Jadi semua teman-temanmu langsung ngomong. Fik. Penipu. Jadi kenapa saya bilang sarung murah. Kok percaya sih kamu? Secara logika. Secara logika. Mungkin gak? Iya sih. Secara kalau kita pikir lagi ya gak mungkin gitu. Tapi kan waktu itu kan kita gak pikir. Gak pikirannya pergi sampai ke situ Miss. Bukan. Pikirannya cari yang murah dan yang bagus. Sementara yang murah itu gak mungkin bagus. Yang bagus gak mungkin murah. Yang bagus itu gak mungkin murahan mbak. Iya sih betul. Yang bagus itu gak mungkin murahan. Bener gak? Aku mau coba-coba aja gitu. Ya jangan coba-coba mbak. Ini adalah hidup. Bukan untuk uji nyali. Bener gak? Jadi kalau samain uji nyali ya kelar hidup kita mbak. Masalahnya bukan di mana. Ya masalahnya di kita sendiri. Bener gak? Kalau kita sendiri uji nyali ya kita kelar hidup kita mbak. Jadi kita gak bisa nyalahin siapa-siapa ya. Karena memang itu adalah hidup. Tapi kalau kamu menyalahi hidup. Dan kamu coba-coba ya jangan marah kalau uangmu habis. Bener gak? Iya miss. Ini akibat dari coba-coba 21 juta. Yang seharusnya sampean buat lebaran habis. 21 juta mbak. Saya kasih tau. 21 juta. Itu planning saya beli beras 1 ton. Dan sampean. Bilang sampean ikhlaskan buat penipuan. Kalau saya jujur saya gak ikhlas dong. Tapi kenapa? Malah lagi miss. Bilang gak ikhlas hati sakit lagi makanan. Iya pak. Ya itu karena kebodohan kita. Kan saya bilang. Karena kebodohan kita. Dan ketamakan rasa hati kita. Mencari yang bagus dengan harga yang murah. Bener gak? Iya. Ya makanya aku kan juga. Sebenernya aku juga jarang sih beli online ini. Tapi gak tau lah namanya. Mungkin lagi pas lagi nasib gitu ya. Karena tau-taunya. Aku juga gak ngecek detail gitu loh. Maksudnya tentang king sarung itu gitu kan. Karena mereka kamu cek detail tuh gak mungkin mbak. Mereka semuanya bagus. Komennya juga bagus. Kan mereka satu grup. Iya. Komennya bagus. Satu grup kan penipu semua. Karena itu saya bilang. Nah. Samen tertipu satu ini dan nomor HPmu sudah di tangan sendikat. Bukan tidak mungkin kamu gak tertipu lagi loh. Karena itu cerdas lah. Ya Samen akan jadi target. Ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Makanya. Lihat podcastnya Miss Yuni. Mungkin Samen akan menjadi target yang lainnya. Itu sudah. Karena Samen sudah dicatatkan mereka. Ini nomor HP ini atas nama ini. 21 juta masuk di rekening mereka. Dan mereka akan mencari selah lagi. Walaupun kamu punya suami. Itu tiba-tiba ntar ada laki-laki ganteng. Atau kamu akan hilah. Kamu akan bilang coba-coba aja. Ngerti gak? Jadi nomor kamu itu sudah jadi target buat mereka. Jadi mereka akan tunggu. Mereka akan tunggu 3 bulan, 6 bulan. Mereka akan menipu kamu dengan cara yang lain. Ya intinya hati-hati aja. Jangan gegabah. Kalau ada orang tiba-tiba datang nyari kamu. Dengan nomor yang tidak kamu tahu. Blok. Selesai. Blok. Blok selesai. Jika mereka memaksa kasih nomor saya. Oke. Jadi tenang. Posisinya kalian itu harus tenang. Teman-teman yang bisa terhindar dari penipuan adalah mereka bersikap tenang. Tidak gegabah. Mereka tetap telpon saya. Sampai mencercah saya. Sampai ditembaki nomor HP saya. Kenapa? Karena mereka sadar masih bisa berpikir jerih. Saya tanya dulu sama Miss Yuni. Akhirnya terjadilah perdebatan antara saya sama si penipu. Dan terjadilah perdebatan antara saya dan Calo. Tapi kalau kamu sudah tidak bisa berpikir secara normal. Otakmu sudah ketakutan. Rasa-rasanya bingung. Yaudah itu memang tujuan mereka. Karena itu saya bilang. Di podcast saya itu sebenarnya obat penenang buat kalian. Kalau kalian bilang, oh tidak ada waktu melihat Miss Yuni. Tapi kenapa kamu melihat sarung online ada waktu? Kenapa kamu tidak pernah mengetik sarung online di tempat saya? Kenapa kalian tidak menuliskan itu? Kenapa kalian ada waktu melihat yang lainnya? Giliran kalian tertipu. Kalian mengatakan bahwa kalian melihat yang lainnya. Ngerti tidak maksud saya? Iya, ngerti Miss. Sementara pendapatan saya di Youtube, tidak sebanyak kamu ngasih pada penjahat itu, Mbak. Ngerti tidak maksud saya? Iya, ngerti Miss. Pendapatan saya di Youtube, itu 100 ngeceh sampai 2 jam. Sementara kamu, 21 juta ditempuh dalam 2 hari. Benar tidak? Iya Miss. Karena mereka adalah sendikat, Mbak, bukan cuma satu. Kenapa saya selalu di podcast saya, saya selalu bilang sama teman-teman, bantu share dong teman-teman. Karena banyak dari kalian itu tidak melihat podcast saya. Banyak dari kalian itu meloncati podcast-podcast yang sangat penting buat kalian. Jadi 21 juta hilang dalam waktu 2 hari. Ya mau bagaimana lagi? Sudah nasib menjadi bubur. Intinya adalah, semen sudah menjadi target. Karena itu, saya selalu katakan buat kalian, jangan pernah memberikan alamat rumah kalian pada siapapun. Nomor HP suami kalian, jangan berikan pada siapapun. Karena mereka akan menarget keluarga kalian juga. Berhati-hatilah dengan alamat rumah kalian. Paham? Paham. Terus ini gimana Miss? Maksudnya aku nomor teleponnya ganti atau gimana lebih? Tidak perlu ganti sih. Sebenarnya penipu itu akan terus menjadi target semua. Karena seperti yang dulu dia pernah sebarkan ke saya, Itu mereka setiap harinya itu, seminggu itu harus mendapatkan target 100 orang untuk ditipu. Jadi penipu itu sudah menjadi pekerjaan mereka. Karena itulah saya bilang sama kalian, saya minta sama kalian sharekan video saya. Karena mereka itu sudah memiliki target. Sementara saya tidak bisa menarget. Kalau ada 300 orang, 300 orang meng-share tentang sarung online ini adalah penipuan, Ya saya masih bisa berhasil menyelamatkan beberapa orang di antara kalian. Jika tidak ada yang nge-share, tidak bisa mbak. Jadi video saya itu kalau tidak ada yang nge-share, Terus dikasih penjelasan ini penipuan sarung online apa-apa, Itu tidak bisa. Memang itu, dan mereka itu bekerja secara terorganisir. Jadi mereka itu yang ada yang jadi manajer, ada yang jadi biacukai. Biacukai tidak seperti itu mbak, biacukai itu sangat sopan sekali. Orang-orang biacukai kalau berbicara itu sangat sopan sekali. Tidak ada kata-kata kasar sekalipun. Sama sekali. Karena biacukai punya prinsip, mereka punya undang-undang, Mereka punya pasal, dan mereka tidak akan menipu. Kamu bayar silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Hanya penipu-penipu itu lah yang akan mengancam mengejarakan kamu. Meso-meso itu memang penipu. Bisa dipahami sampai di sini ya. Iya, bisa dipahami. Ini nomernya tidak diganti? Tidak perlu ganti, menurut pendapat saya tidak perlu ganti. Karena kalau nomor ganti juga bahaya di Hongkong. Nomor itu sudah tercatat, terregister atas namamu. Kalau itu dipakai orang lain, malah bahaya. Oh gitu ya, malah. Betul, betul, betul. Oke, oke, oke. Intinya hati-hati lah ya. Kalau ada telepon yang tidak kenal, blog saja. Ya, intinya seperti itu. Samen beli sarung dengan harga yang murah. Tapi ATM-mu disedot segitunya loh, mbak. 21 juta, sayang. Berasa ton. Iya. Makanya aku juga lemes gimana. Aku sudah kehabisan kata-kata mis waktu kemarin. Aduh. Ya jelas, saya saja dengarnya juga tidak ngeh. Tapi dari alur ceritanya sampean, bukan saya ya. Teman-teman yang mendengarkan di live itu mereka akan, Oh, sudah tahu itu adalah penipu. Mereka dengar alurmu ceritanya itu mereka sudah tahu, Oh, kena tipu. Fik, kena tipu. Jadi mereka saja sudah paham alurnya, mbak. Karena mereka sudah sering menonton, membagikan. Kalau nomor yang tidak tahu, Saudaramu pun di-block. Kalau dia tidak mengaku siapa, Kadang ada orang yang mengaku-ngaku saudaramu. Hati-hati. Ada orang yang mengaku-ngaku temanmu. Hati-hati. Jadi penipu, sekarang saya sudah ingatkan berkali-kali. Zaman saya kecil dulu, Perampok itu datang ke rumah, Membawa pisau, Dan mereka menanyakan, Harta atau nyawa? Di zaman modern ini, Tidak perlu, mbak. Di zaman modern ini, Kita tidak perlu di-gituin. Karena mereka datang ke rumah, Cuma rumahnya saja magrong-magrong. Kita tidak ada isinya. Tidak ada yang spesial di isinya. Karena semua orang sudah ada di ATM. Percuma. Ngerti tidak? Jadi penipuan zaman sekarang memang seperti itu. Zaman merespon, Nomor telepon yang...